Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menandatangani 22 kontrak untuk mengadaan alat utama sistem persenjataan. Selain untuk pengadaan alutsista, kontrak senilai 2,1 triliun rupiah dan 1,4 miliar dolar ini juga untuk kerjasama jasa di bidang instruksi yang menunjang pertahanan negara. Penandatanganan kontrak yang terdiri dari 18 kontrak alutsista dan 7 kontrak terkait pembangunan konstruksi ini disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Riamizar Triakudu. Dalam pengadaan alutsista yang ditandatangani, termasuk diantaranya terkait pembangunan kapal selam yang kedua kerjasama PT PAL dengan Dewo Shipbuilding and Marine Engineering Korea. Menurut Menteri Pertahanan, penandatanganan ini merupakan dukungan pemerintah dalam mewujudkan industri pertahanan di tanah air yang mandiri, profesional dan berdaya saing. Dan menurut Menteri Pertahanan, penandatanganan ini merupakan dukungan pemerintah dalam mewujudkan industri pertahanan. Karena kalau misalnya alutsistanya nggak beli, dibuat sendiri, jual untungnya, untuk yang ini, jadi nggak boleh, ya. Nah kita juga beli, sekarang kita beli. Penanda tanganan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam pengadaan alutsista yang lebih cepat, transparan dan akuntabel, dan berharap agar industri pertahanan nasional bisa terus berinovasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, INews, melaporkan. Terima kasih.